Intro Assalamualaikum Sobat Keliling Dunia Ahlan wasahlan Petualangan Keliling Dunia kali ini kita kembali menghampiri negeri para Firaun Tentu saja bersama Lukman Hakim Cowok Bekasi yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar Kali ini Lukman dan teman-temannya akan menikmati keindahan pusat kota Cairo Dan sekalian mengunjungi para mumi Firaun di Museum Cairo Wah serem-serem gimana gitu ya Yuk kita lihat penelusuran Lukman Ahlan wasahlan teman-teman Indonesia semuanya Berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di acara Keliling Dunia Trans 7 Hari ini saya dan teman-teman ingin mengilingi pusat kota Cairo Dan sekarang saya sudah berada di Alun-Alun Abden Palace di daerah Downtown Menurut teman-teman ketahui Downtown ini dibangun sejak akhir abad ke-19 Jadi gak heran ya Bindaan bangunan di Downtown ini Itu bener-bener antik dan juga eksotik Bahkan dari arsitektur sampai sistem sanitasinya itu Mengikuti kota-kota besar yang ada di Eropa Khususnya di Perancis nih Dan kayaknya rugi banget ya kalau kita di Downtown Dan mencari tempat-tempat yang cozy dan juga chill nih teman-teman Nah kalian penasaran? Mending ikuti terus perjalanan kita Let's go Sobat keliling dunia Perjalanan Lukman dan teman-teman mencari bumi Fir'aun Diawali dengan berkunjung ke bangunan cantik bernama Abdin Palace Bangunan ini merupakan istana resmi Raja-Raja Mesir sampai tahun 1952 Istana ini digunakan untuk menerima tamu-tamu dari luar negeri Pada tahun 2019 istana ini dibuka untuk umum karena di dalamnya terdapat museum keluarga Kerajaan Mesir Kalau ke Mesir jangan lupa mampir kesini ya Oke Brands jadi sekarang kita sudah berada di sudut kota Downtown Dan kita mau mencari landmark atau bangunan yang paling menonjol ya di Downtown nih teman-teman Oh jadi ini masuk TV kan? Iya lah ini bakal ditayangin bun dari Sabang sampai Merauke loh Di track 7 Oh setuju memang Oke Jangan lupa ya suruh mama kamu nonton ini Oke nanti saya suruh satu entity itu nonton semua Wah setuju setuju mantap mantap memang Wah ternyata seru ya di Cairo Pada masa pemerintahan Kedif Raja Mesir di abad 19 Cairo adalah kota yang makmur Sehingga Kedif Ismail menginginkan kota yang lebih indah daripada Paris Tak heran kemudian pusat kota yang diberi nama Wasat El Balad ini Menjadi rumah bagi bangsawan dan kaum elit Mesir pada masanya Ketika revolusi Mesir tahun 1952 yang menggulingkan kekuasaan Raja Faruk pertama Gedung-gedung di daerah ini banyak dibakar Sejak saat itu banyak bangunan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya dan terbengkalai Usaha untuk merestorasi bangunan-bangunan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Mesir sejak tahun 1992 Hasilnya pusat kota Cairo kembali mendekati masa kejayaannya dahulu Oke guys, setelah lumayan jauh tadi kita jalan-jalan ya di sekitar downtown Kayaknya enak nih makan es krim Lu pada mau gak? Mau, 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 mau Paling semangat Yuk, lanjut guys Panas-panas gini paling cocok makan es krim nih sobat Nah, kebetulan nih pas ada di depan mata es krim paling top narkotop di kota Cairo Yang terletak di toko kue Il Adap Sedap Gimana bos, rasanya bos? Rasanya mantap banget Seperti? Kerti anda menjadi Iron Man Gimana diklam saja dik? Gras Gras pol Malas-panas makan es krim Nah, bun Udah bisa aja bos Mantap Gila doyen atau suka nih? Lapar bos, lapar Doyen atau aus? Lapar Pakai es krim lapar Nah teman-teman, jadi sekarang kayaknya kita mau ke museum nih Lu mau dan mau gak ke museum-mesir? Karena kan dekat dari sini ya? Boleh, boleh, boleh Dekat akhir ya? Iya Nanti kita bakal ngeliat bumi disana Oke Udah pernah ke museum belum? Belum, belum Belum pernah? Iya Oh, berarti ini pertama kali lu ya? Ini first time Nah, akhirnya Lukman dan temannya tiba Kalau sudah di pusat kota Cairo Sobat keliling dunia wajib mengunjungi museum Cairo Museum ini bukan sembarang museum, sobat Museum sudah beroperasi sejak tahun 1901 ini memiliki koleksi mumi dan peninggalan viraun paling banyak di seluruh dunia Ya maklum, namanya juga berdiri di negeri viraun Hahaha Teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di dalam museum Mesir Tadi saya beli tiket seharga 100 pon Mesir Karena kita pakai kartu pelajar jadi ada diskon Aslinya itu 200 pon Nah, tapi sayangnya ya tadi kita disuruh bayar tiket kamera juga seharga 50 pon Ya, gak apa-apalah Yang penting kita masih bisa menikmati peninggalan-peninggalan Mesir Kono nih Dan begitu terus perjalanan kita Tiket sudah ditangan, waktunya kita menjelajah museum Cairo nih, sobat Museum Cairo ini terdiri dari dua lantai utama Lantai pertama memamerkan harta benda viraun dan keluarga pada masa kerajaan lama Mesir Lantai kedua diperuntukan mumi dan sarkofagusnya Kita sudah berada di kawasan Old Kingdom atau kerajaan lama Yang mana pada masa ini dibimbing oleh seorang viraun bernama Menes Yang berpusat di kota Memphis Nah, perut teman-teman ketahui Di periode ini juga disebut sebagai abad piramida Karena dibangun piramida khufu atau piramida terbesar yang ada di Giza Dan juga piramida Sakoro Dan pastinya teman-teman harus melihat kawasan ini Yuk, berikut terus Nah, ini adalah tulisan hieroglyph yang kalau diterjemahkan ke bahasa kita Adalah sabda para dewa atau tulisan suci Konon, orang Mesir Kono memahat hieroglyph ini Di dinding-dinding yang mereka anggap suci Seperti kuil-kuil ataupun tempat peribadatan lainnya Dan uniknya, hieroglyph ini memiliki 700 simbol Yang terdiri dari hewan, manusia dan juga tumbuhan Nah, Pisa Pisa ini adalah patung dari Raja Akhenaten atau Amenhotep IV Konon, dia merupakan raja yang kontroversial selama dia menjabat Karena dia merubah kepercayaan anak moyangnya dari menyembah dewa Amun ke dewa Aten Kalau kita perhatikan bentuk tubuhnya nih teman-teman Itu tuh cukup aneh Dia berbadan yang usur, berbingung besar dan juga berwajah yang panjang Dan Konon, ini merupakan ayah dari Raja Tutankamun Yang peninggalannya masih tersimpan tapi di lantai dua Nah, sekarang saya mau ke lantai dua nih mau melihat Tinggal Raja Tutankamun Jadi, museum atau monument Tutankamun itu ada di lantai dua Dan gak jauh dari sini, kita lihat Mungkin banyak sobat keliling dunia bertanya-tanya Kok Firaun banyak banget sih? Jadi, Firaun adalah gelar bagi Raja-Raja Kerajaan Mesir lama Salah satu Firaun yang terkenal adalah Firaun Ramses II Yang tewas akibat mengejar Nabi Musa di Laut Merah Sayangnya, karena proses perpindahan museum Maka sobat Lukman gak bisa kasih lihat kepada sobat keliling dunia Yaudah Lukman, masih banyak Firaun yang lain kan? Man-man, itu mumi apa itu? Ini mumi Yuya Yuya itu orang kaya di zaman itu Tapi karena dia bukan Firaun yang memiliki pengaruh besar ya Jadi, dia muminya gak disipun di Royal Mumir untuk yang bayar lagi Lu gak takut ngeliat mumi? Gak takut lah Kalau ngeliat Ramses II, yang ngejar-ngejar Firaun Waduh, agak ngeri kalau yang itu tuh Sobat-sobat, serem gak sih liat mumi? Ternyata bukan hanya penampakannya aja yang serem Tapi setiap mumi mempunyai kutukannya tersendiri Khususnya bagi mereka yang berani membuka makam para Firaun Ya, kaya Raja Tutankamun ini Jadi, begini ceritanya Dan konon guys Makam Tutankamun itu Ada kutukan ya, dik ya? Aduh, urban legendnya begitu Ada urban legend ya Bun, tau kutukan gak bun? Kutukan Tutankamun Waduh, aku jadinya nih? Gimana dik? Soalnya dulu ya Ada 22 peneliti yang membuka makam Tutankamun Dan sebelah diantaranya meninggal Iya, jadi yang membuka makam Tutankamun Itu bisa menyebabkan kematian Wah, ternyata serem ya Petualangan Lukman kali ini Cerita kutukan Tutankamun Tapi cerita seremnya gak mengurangi Keseruan jalan-jalan di Cairo hari ini kan Sobat? Kalau Sobat keliling dunia ada rejeki ke Cairo Bisa nih ditiru petualangan ala Sobat Lukman Dijamin seru deh So, jangan sampai ketinggalan Dengan petualangan Sobat Lukman selanjutnya Wassalamualaikum Sobat Bila ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Minggu depan ketemu lagi Sudah waktunya kita berpisah nih Sobat keliling dunia Memang gak terasa ya Kalau kita sudah jalan-jalan ke 3 negara Kalau Sobat keliling dunia ingin berbagi cerita traveling Atau sekedar saran atau kritik Sobat bisa langsung kunjungi akun Instagram Atkelilingduniatrans7 Jangan lupa Besok minggu keliling dunia akan kembali menemani Sobat keliling dunia pada pukul 8.45 Waktu Indonesia Barat Tentu saja di Trans 7 Nos Famos Mastarda Adios Amigos